baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo sobat-sobat dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama paminin sarnin yang akan memprediksi alur cerita sinetron cinta setelah cinta episode nanti malam yang tentunya semakin seru dan semakin darting ya guys untuk kita tonton oke kita langsung aja ke pembahasan di adegan-adegan kali ini kemesraan dan keromantisan dan kebahagiaan di keluarga dede starlah bersama babang aria disisi lain nila pun dan kawan-kawannya seperti itu karena permasalahan pun sudah selesai disisi lain disitu terlihat ayumi yang mana ayumi telah tergoda oleh pak berli ya disitu pak berli dan ayumi sedang mengada sedang memperjalankan percintaannya namun disisi lain ayumi telah melihat nikotin bersama mimi sedang berjalan di sebuah hotel dan disitu ayumi pun terus melihat ayumi maaf mimi bersama niko sedang asik berdua di hatinya ayumi dia merasa rasa cemburu ya padahal ayumi telah mempunyai sosok pria yang begitu ganteng ya disisi lain disitu ayumi terus mengikuti perjalanan yang mana niko bersama mimi nah oke guys sebelum memperlanjut ke adegan selanjutnya seperti biasa mimi akan memberitahukan kepada para bunda dimanapun kalian pada jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan mari kita doakan para pemain dan krum sinetron cinta setelah cinta ini agar diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan jangan lupa juga bunda terus dukung sinetron ini agar sinetron ini seperti agar sinetron ini selalu bertengger di retim nomor satu dan jangan lupa juga dukung terus channel ini agar channel ini seperti channel para tetangga amin ya robal alamin oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya dimana disitu niko dan berdua dan asik sekali bersama mimi di sisi lain keromantisan mimi dan juga niko sangat begitu romantis sekali karena mimi sangat mencintai niko dan niko pun walaupun berat meninggalkan ayumi disekarang tidak bisa diperpanjang lagi bersama ayumi karena ayumi sudah memiliki pria yang lain makada itu walaupun gimana mimi akan maaf niko akan selalu menyayangi mimi dan singkat cerita disitu terlihat ya mimi pun terkejut karena sosok ayumi telah mengikuti dan melihat melihat dirinya berdua bersama niko sedangkan disitu mimi tidak ingin diganggu nah oke guys di adegan selanjutnya dimana disitu terlihat Arya bersama Starla yang mana sekarang keterkejutan di dalam kebahagiaan dan keromantisan mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan tentang Ruben Kusnadi disitu kabar yang sangat buruk sekali karena ada pemeran baru yang mana pemeran baru tersebut akan membebaskan si Ruben dari penjara karena permasalahan ini membuat Arya dan juga Starla menjadi ketir dan bingung karena sosok tersebut yaitu sahabat dari dulu telah datang menemui niko maaf menemui Ruben di penjara karena permasalahan ini mungkin akan diselesaikan dan sangat ketar ketir sekali dedestara bersama Arya tentang permasalahan ini karena sosok tersebut akan menolong dan akan membebaskan niko maaf Ruben Kusnadi tersebut nah oke guys di sisi lain disitu terlihat ayumi yang terus mengincang dan mengikuti niko yang sedang berdua namun tiba-tiba ada berli yang sedang melihat ayumi gerak geriknya karena berli pun tidak ingin percintaan dan hubungan dirinya kacau gara-gara ayumi masih mencintai nikotinin ya di sisi lain Arya yang mana Arya telah akan mengatakan kepada Starla tentang trik dan rencana yang mana sekarang Ruben akan terbebas dari penjara apakah akan terjadi hal ini karena disitu Starla pun tidak ingin Ruben Kusnadi bebas begitu saja mungkin akan mencari trik dan rencana yang lebih paten untuk memperkuat hukuman kepada Ruben Kusnadi dengan cara dia akan bekerja lagi dan akan membuat rencana ini bersama Joni dan istrinya di situ Ruben sekarang sangat senang sekali dengan kedatangan sahabat sahabat baiknya di masa lalu di situ kedatangan sahabatnya Ruben akan membuat dan akan menyelamatkan Ruben dari penjara nah oke guys maka dari itu jangan sampai terlewatkan di adegan selanjutnya nanti malam hanya di SCTP satu untuk kita semua sekarang Mimin pamit namun sebelum Mimin pamit Mimin minta maaf apabila mana ada kata dan cerita kurang pas di hati para Bunda Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya nah sekarang Mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bernonton dan selamat menyaksikan minta maaf apabila mana ada suara banyak suara karena di pegunungan di sini banyak tonggeret di situ pun banyak yang bunyi maka dari itu Mimin minta maaf apabila mana ada kesalahan terima kasih selamat menyaksikan bye bye selamat menikmati Terima kasih.